Polisi masih menalami peran masing-masing debt collector dalam kasus penculikan dan pelecehan anak di bawah umur. Polisi pun telah mengantongi identitas pimpinan debt collector yang kabur. 9 orang debt collector dari sebuah perusahaan pembiayaan atau leasing masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek, Palmerah, Jakarta Barat. Petugas menalami peran masing-masing para debt collector sebelum menetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya seorang siswi SMP dirampas sepeda motornya oleh sekelompok debt collector. Selain itu korban juga diculik dan dilecehkan secara seksual hingga mengalami trauma. Anggapan sebagai yang diberang sebagai taruhan nega aspek yang terbaik ya. Sementara kosek merah dalam proses pendidikan. Sementara menginjak dua orang yang dibugah sebagai pemimpin debt collector dalam rangkang.